Hei Panda Panda What? Oke Dia mau ke jubah kayak gitu loh man Ya, lu ngomong aja deh It's okay Semua disini bisa dipercaya, orang-orang ini Biarkan dia berbicara, dan lu pasti tau siapa dia Lu, kenalin diri lu siapa Haruskah gua kenalin semua orang yang meremehkan gua What? Ini serius man? Ya Gua sama dia Udah lama Oke Cuma Dia gak ada di posisi The Purge Untuk saat ini Jadi Setelah ini lu satu kampung sama gue Ternyata lu juga bagian dari kita Bahkan sebelum Lu tau ini Gua udah lama ya What the f... Ya, Cittam Ini serius Kenapa lu menyembunyikan ini man? Gua juga perlu informasi Gua juga perlu informasi Yang ada Dan yang dia lakukan Lu mau tau dia dari mana? Biar dia yang jawab sendiri Gak usah banyak buat siapa sih Mau ikut gua atau gimana Ya udah Dimana lokasinya Cercette Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oke, jadi apa ini tempatnya? Tempat apa ini, Mon? Tempat ini adalah kunci Dimana lu bisa merapatkan senjata kedua Hah? Ini yang kita cari, Mon? Iya, base dari ROR Oke, buat sekarang Ini info kita keep Yang pasti, lu harus hati-hati Dan lu juga tahu Apa yang terjadi selanjutnya Oke? Dan gue minta satu hal sama lu Tetap rahasiain ini Kepada siapapun Tapi ada satu hal Yang mau gue katakan Apa itu? Mungkin seseorang yang lu maksud pengkhianat Ada di dalam sini Wow Menarik Hianat Siapa? Pengkhianat itu adalah Saat dunia mulai terhasun Dosa sembunyi bersamamu Semua sembunyi bersama Semua sembunyi bersama Tidak menanggung sebuah kutukan abadi Mereka menanggung sebuah kutukan abadi Yang dicermin Yang dicermin Berdansa dalam gelap Tidak menanggung sebuah kutukan abadi Tidak menanggung sebuah kutukan abadi Gue tadi ngeliat gue kan? Orang-orang ini Kayaknya kebanyakan bisu Mending kasih saibat Gini Lupa Itu bukan urusan lu Dan disini gua gak mencari masalah sama lu Karena gua ngerasa lu belum penting buat kita Dan lu gak usah beritahu dengan lu Ngerti? Oke Dia orang baru Cinta Ngomong ngasih tau Ke orang ini Nama lu siapa? Nama gua reveal Reveal? Iya Panggil aja L L L? Iya Terus Temen lu itu belakang Yang bertanduk Jaduh Iya Lo kalo ngomong bisa sopan dikit gak? Dekatan sama lu Lo jauh-jauh kenapa? Lo jauh-jauh kenapa? Siapa nama lo? Apasih Asik men Narendra Lo bisa pergi dulu Gak gak apa-apain nih dua orang ini ya Gak bakal gua apa-apain Siapa juga mau ngapa-ngapain Jadi nama lu siapa? Aku Shadow Shadow Kalian berdua berteman? Iya Enggak Aku baru ketemu sama dia Oh Gimana kalian tinggal sekarang berdua? Aku di Bang Dur Sabar Lo gak masih Sabar Siapa nama lo? Shadow 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 Tunggu dia balur Tunggu dia balur Tunggu dia balur Tunggu dia balur Lo tinggal dimana tadi? Baldur 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 Sebelumnya lo udah ketemu sama gue Belum 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 Tapi lo tau gua tinggal disana Kamu Kamu Aku baru ketemu sama si Vep Vep Sama siapa? Vep 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 Oh jelas ketemu Tapi yang gua tau itu yang tinggal disitu namanya itu Semir Samir kali Kenapa emang kalo gua mau bilang Semir? Masalah buat lo Oke 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 Lanjut lanjut Iya Samir sama Dio Iya Sama Dio Dan lo kapan ya? Tujuan lo kapan? Kesok Kesokan hari ini Tapi sabar gua Dari tadi tuh Menemukan orang Orang baru tuh Yang lari sana sini Lari sana sini Kayak tujuan lo apa gitu? Kalo aku sih Aku ya Aku datang kesini Ke asgard Karena Udah diijinin sama Orang asgard Buat manen Apa ya? Kayak Par mereka lah Manenin di asgard Iya Tidak Dan keijin Karena di Ini kan Udah rusak kan Tapi lo tau tentang orang-orang Apa yang lo tau? Anak muda Apa? Aku gak tau cukup luas Tapi intinya Soalnya aku gak Enggak sempat ngumpul panjang sama mereka Lo gak tau tapi tadi lo bilang banyak yang lo tau gimana sih? Enggak maksudnya Yang aku lihat Banyak yang aku lihat Tentang mereka Tapi aku gak tau Oke Tapi sudah bertemu sebelumnya? Udah Sama Orang yang pakai Pedang kelipat Oke Kapak besar Kapak besar Sama sabit hijau Sama sabit hijau Iya Udah Udah Itu aja yang Kalian temukan Sama ada Orang yang ikut sama dia Itu Kayaknya cewek deh Yang dipanggil kai Kai-kai apa gitu Udah Gak usah ribet-ribet Panggil aja cegil Jadi kalo kalian ketemu dia Panggil aja Hai cegil Hey Back off Oke Lanjut Jadi Tapi lo udah sempet Ngobrol Sama orang-orang Atau emang cuman Bertatapan saja Atau kalian mungkin Diapain kita Insiden peperangan Insiden peperangan Peperangan apa? Kenapa lagi itu Perangan Ragnarok berantem Sama anak-anak kalian Si Kapan? Balik lagi Naren Disuruh kelar deh Belom Kenapa sih? Ayo 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 Terusin Disentera Jadi mereka Kalo gak salah ya Tapi kalian 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 di pihak mana dulu? Balik lagi ke omongan gue yang pertama Lo gak perlu cari tau tentang kita Nanti kalian bakal tau sendiri Tapi semakin dikit lo tau semakin baik buat lo Tentunya yang aku tau Mereka berantem Aku gak tau apa permasalahan yang lebih lanjut Oke Dan disaat mereka berantem Banyak korban anak-anak yang dibilang anak-anak baru Bahkan Samir sama Dio itu jadi korban disitu Oleh Ragnarok? Oleh Ragnarok itu Jadi Pertanyaan gue adalah Kalian tau kan Ragnarok itu sekarang kayak gimana? Iya Atau menurut kalian masih kurang? Kalo mereka marah Kalo mereka marah Itu gak bisa ditahan sih Itu yang aku paham sejauhnya Jadi kalo mereka marah Siapapun yang ada di doa mereka Itu bisa jadi korban Lu kelar Smart Masih berantem kalian Astaga Gusti Lu masuk Bisa gak mata lu Gua masukin gak ada ya Hehehehe Oke Iya 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 Orang-orangnya Dan kenapa lo diem sekarang? Gua baru dateng kemarin jadi yang tadi diomong pembantaian sama si Shadow ini gua gak ngeliat sendiri Dan gua tadi udah ketemu Ragnarok juga Jadi lo ngadi-ngadi? Gua gak tau bukan gua ngadi-ngadi, gua gak tau apa-apa Lo ngadi-ngadi ya berarti ya? Maksud ya Katanya si dia kejadian pembantaian itu sebelum gua dateng Tapi gua gak denger apa-apa Gak ada informasi apa-apa ke gue? Katanya kejadiannya di Sentera Di Sentera? Itu dia tau Tapi cuma denger doang, gua gak ngeliat Dia tau karena lo ngomong, jadi siapa yang bener Kamu tau dari siapa? Gua tadi dibilangin sama si Oh, sama anak baru Kalo gak salah si Dio Atau siapa? Ya Itu? Gua cuma denger doang, gua gak ngeliat Siapa aja jadi korban disana? Selain Dio Samir? Samir Dereka berdua Dereka berdua Topeng gak bakal kepake nih Dereka sama orang-orang topeng kan? Kenapa? Kenapa dia bisa mati? Apa alasan Ragnarok? Buat membunuh mereka? Nah itu Gua kemarin denger Katanya pokoknya ada kaitannya sama si Kirman Kejadian itu gara-gara ada urusan sama si Kirman Akhirnya Ragnarok bantai orang-orang itu Kenapa anak baru yang kena? Kenapa anak baru itu yang kena? Gatau Kenapa yang dijerana anak baru Gua cuma denger doang oke Dan mereka semua dibunuh dan kalian diem aja Gua belum ada disitu, gua baru sampe sini kemarin Kalian rela Tapi kalian rela Melihat seperti itu Apa sih? Kalo aku gak Kalian diem aja Aku ngelan Sempet ngobrolin ke mereka loh Kenapa mereka jalanin Kayak apa ya Disitu orangnya pecat kacil Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri Tersakiti brutal Mereka menyelamatkan diri sendiri Dan anak-anak baru ini Yang belum siap Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri juga Dan ujung-ujungnya mereka juga jadi Ya bisa dibilang bisa Apa ya? Jadi korban dari hal tersebut ya Padahal bukan masalah mereka Maksud lo belum siap apa? Kan udah tau ada Ragnarok Iya Tapi kan Kita gak tau kalo mereka itu sejahat apa Kalo dipukul secara tiba-tiba gimana? Itu yang kalian lihat sekarang Temen-temen kalian jadi korban So, setelah kalian melihat ini semua Apa tujuan kalian sekarang? Apa yang kalian pikirkan tentang Ragnarok? Dan apa plan kalian buat kedepannya untuk Ragnarok? Gua masih gak melihat kejadian itu secara langsung segeri Gua belum tau Siapa yang baik, siapa yang jahat disini Kalian terlalu bertele-tele ya tentang Ragnarok Gua cuman mau pesan ke kalian Oke gua denger Gua denger dari Noya kalo emang Ragnarok yang jahat Mereka kalau mau kebunuh Gak usah denger dari Noya Pesan gua cuman satu Kalian belajar dari apa yang kalian lihat Dan yang kedua Kalian mau terlambat Atau kalian menyesal Pada saat nanti Itu pesan gua Oke Oke Ngerti? Ya Gua mau liat Lo jangan cuman bulat balik doang Dan melihat apa yang kalian lihat Tapi kalian Do it by action Pikirkan baik-baik Dan sampai kalian kehilangan Teman yang kalian sayang Lo gak sayang siapa-siapa Sampai kalian gak Gak melakukan itu semua Sorry terserah gua gak bisa menganggap kalian teman Bahkan gua bisa menganggap kalian enemy Oke Oke Bentar Tapi lu tadi tanya nama gua Sekarang gua balik tanya deh Lu siapa? Oke iya Gak perlu banyak tau tentang lu semua Iya Gua cuma tau nama lu aja deh Gak bisa Panggil gua Citem Gitu Kenapa lu ketawa? Hah? Kenapa? Kenapa dengan nama gua ya? Mana aduh gua ketawa? Mana aduh gua ketawa? Yaudah Tadi lu ketawa ya? Enggak ya Yaudah Oke Kalian intinya Dengerin apa yang gua bilang Terserah kalian mau pakai apa enggak Terserah kalian mau dengerin apa enggak Baik kalian bakal liat ke depan lain Gua akan ngelakuin sesuai apa yang lu omong tadi Gua akan belajar dari apa yang gua liat Oke I'm waiting Gua pengen Ngomongan lu itu semua dilakuin Bukan cuman ngomongan Yah Paham Paham gak? Paham Baik Gua cabut dulu ya Lu ketawa Mana ada gua ketawa lagi apa? Apa yang lu ketawain? Apa yang lucu dari kita? Lu nganggep kita remeh jadi Lu nganggep kita remeh jadi Duh Maksud lo apa? Kenapa dia? Mau kemana lo? Lu kemana lo? What's your deal? Cuman macam-macam sama gue ya Kenapa lo liat-liat gitu? Gak terima Masih mau ngeyaw Berasa paling tau Pembelian 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 Paisen Maap Pembelian Pozu Pembelian 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 Maksud